selamat menikmati selamat menikmati terus yang jaga pebersihan sampah siram pakai air nanti diperas jadi sampahnya udah bersih sampahnya disini kan ada listriknya semua orang orang buang sampah kan disini semua saya kasih lihat ya tempat pembuangan sampah di makau ini nah orang-orang buang sampah seperti itu saya sekarang greenish itu ada gimana ya baru mulai udah greenish itu orang buang sampahnya seperti itu kalau di tempat kita buang sampah kurang seperti ini ya kurang gimana ya ya seperti itulah gak usah di ngomong banyak nanti mulai tambah kalah ngomong maaf maaf disini tidak bisa tidak tidak apa tidak bermaksud untuk membedakan ya cuman menunjukkan perbedaan buang sampah di makau sama di negara kita sendiri seperti itu nanti kalau orang sini buang siapapun ya tidak pandang dulu orang kaya orang miskin orang apa kalau buang sampah sembarangan sampai ketahuan polisi pasti akan digunjang ini adalah temple temple tempatnya orang beragama buddhis ya bersembahyang nah saya akan ajak kakak-kakak semuanya lihat tempat di dalamnya seperti apa ya kita sebetulnya saya pun belum pernah ya nah saya lihatin dari belum pernah masuk ke dalam cuman gak tau kenapa hari ini saya berkepikiran soalnya tinggalnya itu di atas di building di atasnya ini 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 mereka sembahyangnya seperti ini beragama nah mereka sembahyangnya seperti ini banyak orang banyak orang yang sembahyang ini tempatnya kaya orang yang sudah maaf ya orang yang sudah menengah sembahyang kaya gitu kalau seandainya ada salah-salah betul kata ya dimohon maafin ya karena saya pun juga tidak beragama seperti mereka tapi kita kan saling menghormati sesama agamanya kita berbeda-beda tapi kita harus saling menghormati seperti itu empatnya seperti ini saya baru pertama kali ini saya juga ini gak tahu apa ini Dubai ini guys di maka kalau parkir cuma di pinggir-pinggir jalan kayak gini gak sama parkirannya sama di negara kita terus mereka itu parkirnya secara pembayarannya di sini lihat saya kasih lihat di sini pun ada base di sini pun ada base yang lewat tapi di pinggir-pinggirnya itu ada tempat parkiran setiap ada ini ini tempat pembayaran parkiran satu jam berapa itu ya tarifnya tarif satu jamnya berapa pembayarannya pakai mesin semua gak perlu bayar kecuali kalau tempat parkirnya yang di building itu ya kan ada biasanya yang di lantai bawah building mereka orang tinggal itu ada tempat parkiran nah itu biasanya bayarnya ke satan atau ada sendiri tempatnya tapi kalau di jalan-jalan ya kayak itu tadi kita jalan sebentar ya di setiap jalan ini ada penampakan uka uka sekilas info itu yang namanya azai pengen pengen apa pengen apa enek anune aku duna enek musik dua 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 lama baju-baju murah ini baju-baju murah ini buat siapa saja yang pengen beli baju baju murah ini yang suka maksudnya yang suka yang kayak gini membeliin ibunya apa gimana boleh datang kesini 50 dolar oke juga tempatnya di samcantang ya se pas itu itu bunderan samcantang bunderan samcantang tempatnya anak-anak nongkrong yang di sini ada jam yang mau beli saya kasih lihat sedikit saja nah di sini ada toko indonesia ya indomarket ini ada indomarket indomarket saya mau masuk ke dalam itu yang punya indomarket baik dia ngijinin saya review kayak semacam itu seperti dulu itu pernah sih tapi sempat saya hapus karena kena copyright dari lagunya makanya itu saya hapus terus ini masih saudaranya yang punya indomarket anak eme dek ini mbaknya ini mbaknya ini toko orang indonesia juga jualan di ayam ini gorengan ayam ya dia lagi sibuk nah disini ini yang dinamakan samcantang beneran samcantang biasanya anak-anak tanya beneran samcantang ini seperti apa sih kok kalau ke samcantang ibarat kata susah yang belum tau lah daerah-daerah samcantang apa namanya apa dimana alamatnya apa dimana soalnya disini kan gak ada inggris tulisan inggris gak ada ya kebanyakan tulisannya itu kayak gini cina sama portugis karena dulu kan di makau kan dijajah sama spanyol jadi mereka sisain gak tau kenapa ya saya belum cari tau tentang itu semua gak tau kenapa kok disisain tulisannya tulisan spanyol bukannya tulisan inggris kalau di hongkong kan tulisan inggris disini gak spanyol spanyol sama cina tulisannya nah kalau mau cari tau toko indonesia di samcantang sebelahnya bundaran samcantang sekarang itu lagi grimis tapi mbak-mbaknya masih aja duduk disitu kalau gak grimis ini penuh bundaran ini penuh saya kasih lihat ya gak cuman duduk kayak gini aja ini namanya dindukan samcantang nanti kalau gini nih pengennya sih mau mau jalan ke tempat yang lain tapi kok grimis saya kasih lihat aja tempat yang lain ini kalau mau beli bunga kecil-kecil juga ada disini mungkin kamarnya ini kalau belanja ini murah ini saya biasanya kalau belanja kesini ke cece ini nanti saya kasih lihat tempat tempat nanti saya kasih lihat tempat teman saya bekerja jualan eh tukur roti gak jauh dari sini ini jalan menuju ke pasar ya makanya sempitnya kayak gini kalau diulum ada tukur roti tempat ini ada tukur roti oke oke tukur roti directly oke 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 di sini kalau ini penyebrangan jalan ya saya kasih lihat di sini di Makau penyebrangan jalan kalau ada orang mau nyebrang mobil itu tanpa nggak ada yang nyuruh berhenti dia berhenti sendiri itu sudah peraturan di Makau beda dengan di tempat yang lain ya negara-negara lain Makau beda sendiri di sini nggak ada rambu-rambu lalu lintas ya sama sekali nggak ada nggak ada rambu-rambu lalu lintas sama sekali tapi kalau ada orang nyebrang mobil lewat mobil itu emang peraturannya harus berhenti kalau dia terus terus bikin orang cedera dia kena sanksi di Makau seperti itu tapi walaupun seperti kayak gitu tahu ada mobil melaju ya jangan langsung lari seenaknya namanya juga kita juga punya nyawa harus mikir-mikir ya walaupun peraturannya jadi saling ngerti lah ini kalau beli bunga yang ditaruh di tas bunga mereka itu orang sini paling suka kayak gitu ya apalagi saya nggak tahu hari ini tuh hari apa tanggal ini mereka pada sembahyang hubungan semuanya kayak gitu saya kurang paham hari ini hari ini tanggal merah sih kalau sebetulnya kemarin saya disuruh kerja sama manajer saya tapi saya kalau saya kerja saya dapat tiga kali kaji hari ini tapi karena saya kepengen review jalan atau banyak-banyak yang mau saya kerjakan di rumah saya suruh partner saya yang kerja jadi saya ini uang Nah sekarang ada mobil satu lagi yang lewat Eh enggak dan Dia mau berhenti disitu Kalau dia lewat terus Saya mau kasih uncuk Dia akan berhenti kalau ada orang Yang mau menyeberangin Kita sampai disini dulu ya guys Nanti diterus lagi ke video selanjutnya Terima kasih